Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri akan menggelar sidang etik terhadap mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri Irjen Verdi Sambo pada Kamis 25 Agustus 2022. Infonya kemungkinan Kamis kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Deddy Parastio saat dikonfirmasi selasa 23 Agustus 2022. Sebelumnya beredar informasi yang menyatakan bahwa sidang etik untuk Irjen Verdi Sambo akan digelar selasa hari ini, namun Deddy mengonfirmasi bahwa rencana tersebut ditunda. Sementara belum jadi hari ini menunggu info dari Divkum atau Divisi Hukum ucap dia. Menurut Deddy, seperti yang kami kutip dari Kompas.com, selain Sambo ada 4 tersangka lain salah satunya yaitu istri Sambo Putri Chandrawati, kemudian Barada E atau Richard Eliezer, BribKRR atau Ricky Rizal, serta asisten rumah tangga Sambo bernama Kuatma'ruf. Sambo diduga sebagai dalang atau orang yang memerintahkan Barada E menembak Brigadir J. Sementara itu, ketiga tersangka lain turut menyaksikan dan membantu proses pembunuhan. Para tersangka dijerat pasal pembunuhan berencana, yaitu pasal 34, Jungto 338, Jungto 55, dan 56 Kahu HP.